DPRD Kota Metro berjanji bakal serius mengawasi program kebijakan maupun proyek pembangunan fisik di kota setempat. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Metro, Tondi Nasution, menanggapi pos anggaran yang diperuntukkan untuk Dines PU sebesar 70 miliar lebih di tahun 2023 ini. Tondi memberikan sejumlah catatan terkait perbaikan infrastruktur jalan, irikasi, pendanganan banjir, dan seputar tupoksi di Dines Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTF. Besaran anggaran mencapai puluhan miliar itu dibagi ke sejumlah bidang di DPRD Kota Metro, bakal dialokasikan untuk merampungkan PR pemerintah. Tondi menilai dibutuhkan kerjasama sejumlah pihak termasuk masyarakat untuk ikut berperan menciptakan wajah Kota Metro menjadi lebih baik. Politisi Partai Gokar itu juga menyinggung soal turunnya APBD dari tahun sebelumnya akibat pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Saat ini, kiriman dana bantuan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana investasi daerah mengalami pembangkasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemerintah Kota Metro diminta melakukan langkah efisiensi dan bijak dalam pembagian anggaran, mengingat masih banyak jalan di kota setempat yang masih rusak. OPD terkait diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan, melihat kemampuan yang ada dengan pertimbangan yang langsung menyasar ke masyarakat. Bahwa yang ada hari ini ada lebih kurang 70 sampai dengan 80 miliar, saya enggak tahu pasnya, tapi sekitar 75 lah nanti itu. Itu memang ada anggaran di dinas PU. Tapi itu kan itu secara keseluruhan, ya kan termasuk itu belanja rutin, belanja lain-lain lah. Tapi kalau untuk yang dia belanja modal itu memang lebih kurang sekitar 50 lah, 52 atau 50 berapa? Sekitar 50-an lah ya, lebih dari 50. Itu memang untuk belanja modal. Hari ini, mungkin termasuk tahun-tahun sebelumnya, 1-2 tahun yang lalu, kan memang mengalami penurunan angka APBD. Itu kenapa? Karena dana transport dari pusat atau dana misalnya dana lokasi khusus, dana investasi daerah, itu memang berkurang. Kita hari ini hampir sebagian besar dari DAU. Dulu, mungkin 2-3 tahun yang lalu, besarnya anggaran di PU itu karena DAK kita lumayan besar. Hari ini, tahun ini hanya sekitar 5-7 miliar saja. Sisanya itu adalah dari DAU. Jadi bagaimana kita mengelola anggaran yang ada itu, paling tidak bisa untuk mengurangi lah. Kalau memuaskan, saya rasa enggak bisa lah. Masih banyak tempat-tempat yang mungkin tidak terjamat. Tetapi, saya hanya pernah pesan kepada eksekutif, kalau bisa merata. Dari Kota Metro, Arusurahman Soborai TV melaporkan.